ASUS TUF 504, gaming laptop terbaru dari ASUS yang menggunakan coffee light dan tentunya memiliki produktivitas yang tinggi dengan harga terjangkau. Laptop yang cocok untuk gaming maupun produktivitas di segala lini. Yuhuuu, everybody welcome back again with me, already the lazy man in now today. Gua akan bahas soal kegagalan sebuah game yang bisa dibilang paling gagal pada tahun 2018 dan bisa dibilang paling gagal bahkan lebih gagal dari No Man's Sky yang kemarin baru aja tobat. Dan game yang mau gua bahas ini adalah The Calling 2, sebuah game dengan tema membosankan yaitu Battle Royale lagi, tapi alih-alih membuat perbedaan, game ini malah sama aja dan bahkan menjadi yang terbusuk dari yang terbusuk sih menurut gua. Nah mari kita masuk ke pembahasannya dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, di Lazy Talk kali ini yang gua beri judul, game tergagal 2018, tutup gak sampe seminggu. Let's begin, this is Lazy Talk. Tentunya kita tau banget, kalau The Calling yang pertama adalah salah satu pelopor Battle Royale sebelum PUBG, tapi dengan formula yang mengutamakan senjata melee sebagai persenjataan utama mereka dan media untuk mengalahkan para musuhnya. Dan bisa dibilang The Calling cukup mewarnai dunia gaming dengan banyaknya player dengan durasi early access yang cukup lama, dan menjadi salah satu game dengan tema Battle Royale yang sangat enjoyable untuk dimainkan bersama teman-teman kita. Karena selain seru, game ini cukup lucu dari kostum dan persenjataan dan juga animasi facial gesture-nya juga lucu-lucu, sehingga menambah serunya game ini untuk dimainkan dengan berbagai cara. Sayangnya kesuksesan The Calling yang pertama sudah punah ketika Savient sebagai developer mematikan seluruh support-nya terhadap The Calling yang pertama dan mengaku menyerah terhadap PUBG dan juga Fortnite dan tak lagi memberikan update di awal tahun 2018. Dan mereka berjanjikan kembali lagi di masa mendatang untuk membawa kabar baik. Tapi tentunya ini adalah sebuah kelakuan yang gak patut dicontoh oleh sebuah developer, di mana game ini baru seumur jagung, lalu senaknya mereka menghentikan update terhadap game mereka, di mana banyak orang yang sudah menghabiskan waktu dan uangnya untuk game tersebut, dan tentunya berharap bisa mendapatkan banyak update untuk game tersebut. Tapi sayangnya keputusan Savient begitu sepihak dan akhirnya The Calling yang pertama mati pada tahun 2018, walaupun masih meninggalkan banyak player yang aktif juga di game tersebut. Nah setelah kematian The Calling yang pertama, Savient akhirnya memberikan harapan baru bagi para mantan player The Calling yang mencari DNA Battle Royale The Calling, yaitu Battle Royale menggunakan Mellow Weapon. Dan iya, harapan tersebut langsung dimatikan oleh Savient. Mereka malah datang dengan Culling 2, tapi dengan membawa tema senada dengan PUBG, yaitu looting cari senjata api dan tembak-tembakan ala PUBG. Jelas banyak yang kecewa dengan keputusan The Calling yang banting setir untuk ikut-ikutan formal PUBG dan game Battle Royale pada umumnya, tapi tentu gak sedikit juga yang tetap menaruh harapan pada game ini, dan berharap game ini dapat memberikan kesegaran baru terhadap genre Battle Royale itu sendiri. Nah akhirnya, pada 10 Juli 2018 kemarin, The Calling 2 resmi dirilis, dan cukup banyak yang membeli game tersebut untuk bisa mendapatkan pengalaman baru. Tapi bukannya mendapatkan pengalaman baru, para player malah dikecawakan karena game ini ternyata bisa dibilang mencontek penuh formula PUBG, dan bisa dibilang versi paling bawah dari seluruh hasil rip-off PUBG seperti Ring of Elysium. Bahkan ada di tingkat paling bawah pada sebuah kompetisi game PUBG atau game Battle Royale pada umumnya. Dan yap, prosesnya luar biasa cepat dari game ini dirilis sampai akhirnya ditutup kemarin. Tapi sebelum kesana, gue akan menjelaskan kenapa game ini begitu dibenci di Steam, bahkan mendapatkan lebih dari 100 komentar very negative saat video ini dirilis. Pertama, game ini sangat luar biasa keluar jalur dari The Calling-nya pertama, sehingga terlihat main aman, tapi justru malah membuang DNA mereka yang dulu mengangkat nama mereka. Lalu mereka juga melakukan stop update terhadap game pertama mereka yang juga sebuah keputusan yang merugikan bagi banyak player. Karena gak lama banget tuh dari game yang pertama mati, itu langsung rilis yang kedua, which is menurut gue perampokan banget. Dan yang paling parah, game ini betul-betul pada kualitas terbawa pada sebuah game genre Battle Royale. Yang semua ini berujung pada tidak adanya player pada game ini saat perilisan. Tapi tetap ini inti dari kegagalan game di Kaling Duo ini adalah game yang belum selesai tuh langsung dirilis tanpa memasuki early access, apalagi buat para developer kecil, mereka gak punya budget marketing dan segala macem, jadi sebenernya harusnya early access tuh cukup penting gitu dalam keberhasilan game tersebut nanti di final release. Lalu mapnya juga terkesan polos dan gak ada yang perlu dieksplorasi, jadi dull dan tawar banget. Lalu jadwal rilis yang terlalu dekat dengan The Calling yang pertama yang saya enaknya tuh ditinggalin pas itu, yang tadi gue sebutkan. Dan juga meninggalkan melee combat mereka, dan itu semua yang menjadikan game ini sebuah kegagalan besar. Dan dari pertama kali dirilis, banyak stigma bahwa game ini sampah dan cuma menjadi cash grab aja, alias nyolong duit. Kembali lagi ke proses matinya The Calling 2 yang salah satu sejarah paling suram gue rasa ya. Game ini memiliki player aktif yang sangat sedikit pada perilisannya, bahkan lebih dikit dari player yang aktif di game pertama mereka yang sudah tidak diupdate lagi. Bahkan pada hari kedua, game ini hanya memiliki 2 player aktif, dan bahkan pada salah satu game, 1 player langsung menang karena player yang satunya tuh DC dari server. Dan ini super ironi, sebuah game battle royale hanya diisi dengan 2 orang. Dan kehancuran ini bisa kita pantau dari update twitter developernya yang hari demi hari mulai menyedihkan, sampai memberikan klarifikasi tentang masa depan studionya. Dan bahkan pada tanggal 19 Juli 2018, game ini resmi ditutup tidak sampai 2 minggu setelah perilisan. Bahkan jika dihitung mati sebelum seminggu karena gak ada player sama sekali. Kejadian ini sebetulnya cukup familiar dengan No Man's Sky yang juga sama-sama terkesan melakukan scam terhadap para penikmatnya. Tapi The Culling tuh bisa dibilang lebih parah dari No Man's Sky. Untuknya Savion yang tadinya gak peduli sama feedback, akhirnya mulai bertobat dan berputar kembali ke game lamanya. Dan The Culling kembali dihidupkan dengan sebuah embel-embel baru yang bisa dicoba, yaitu Day One Version. Dimana The Culling kembali ke akarnya yaitu Mela Weapon, dan seluruh formula lamanya jaman dulu saat mereka membuat The Culling yang pertama itu dihadirkan kembali. Dan mudah-mudahan mereka betul menggarap game ini dengan serius supaya studio mereka tuh gak bangkrut. Karena dengan kejadian seperti ini, para publisher atau investor bakal super takut untuk berkontribusi pada studio ini, yang gagal merilis game dan menutup game tidak sampai seminggu penuh. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini menurut gue adalah sebuah studio game harus super care dengan para gamersnya, terlebih lagi kalau jika dia tuh studio kecil. Para player adalah nyawa dan pemasukannya, jadi harus didengarkan feedbacknya dan jangan cuma mau ngambil untung doang. Masa game yang pertama baru aja, ninggalin early access, gak lama langsung ditutup dan gak diupdate lagi, dan langsung merilis game terbaru. Itu kan sama aja gila menurut gue. Kayak udah selesai nyari duit dari gamers, abis itu tinggalin aja secara sepihak. Ini betul-betul pelajaran penting bagi para developer yang mencoba praktek rip-off dari sebuah game besar juga sih, dimana mencoba nyontek formula PUBG, tapi malah gagal total bahkan sampai tutup gamenya. Lalu berani-beraninya juga merilis game kedua dengan hasil yang luar biasa hancur. Jadi semoga dengan kegagalan dan kejadian seperti ini, para developer bisa belajar lebih berhati-hati lagi dan care sama masukan para player. Dan juga gak sembarang buat game, cuma buat ngejar hype dan juga uang. Karena begitu banyak pilihan game di era sekarang, jadi gamers juga dengan gampang ninggalin sebuah game kalau memang game itu dinilai busuk dan jelek. Rasanya Battle Royale memang mulai membuat sebuah game itu jadi monoton, bahkan game-game besar pun memanfaatkan momentum Battle Royale dan mengimplementasikannya di game mereka. Ya, Battle Royale adalah sebuah gimmick yang lagi laku banget nih sekarang. Tapi jangan lupa setiap gamers yang ingin pindah dari satu game ke game lain itu butuh sebuah elemen yang baru. Jadi kalau cuma model copy-paste, yaudah gak mungkin survive lah. Dan untuknya Savient siap mengembalikan semua uang orang yang sudah beli gamenya, dan telah menarik gamenya dari semua store mulai dari Microsoft, Steam, dan juga PS Store, dan akan kembali lagi ke game pertamanya. Rasanya luar biasa campur aduk ya, heroic sekaligus memalukan. So, itu aja penjelasan gue terhadap kasus The Calling 2, yang tentunya memberikan banyak pelajaran yang berarti juga untuk studio-studio lokal yang mendengarkan dan menonton video ini. Semoga proses seperti ini gak terjadi sama kalian. So, thank you guys for watching. Jangan lupa like dan share dan subscribe kalau kalian suka dengan Lazy Talk kali ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di atrivalusantosa dan IG-nya TLM di TheLazyMonday. Dan pastikan kalian visit web TLM yang menarik dan join grup FB TLM untuk berdiskusi, yang link-nya semoga gue taruh di deskripsi di bawah. So, thank you guys for watching once again, and see you on the next Lazy Talk di setiap hari Selasa. So, I'll do signing out, and bye-bye guys. Sub indo by broth3rmax